Intro Seorang oknum kepala sekolah dasar di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ditangkap aparat kepolisian resort Kapuas karena diduga mencabuli siswi sekolahnya. Oknum kepala sekolah berinisial IGPE ditangkap aparat polres Kapuas pada Jumat 30 Juli 2021 kemarin. Setelah para orang tua korban melaporkan perbuatan bejat oknum kepala sekolah tersebut. Dalam kasus ini setidaknya ada enam orang siswi yang menjadi korban ulah oknum kepsek cabul yang mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas tersebut. Namun dari enam orang korban, baru sebanyak empat orang diperiksa oleh polisi, sedangkan dua orang masih belum diperiksa karena sakit. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kapuas, Ajun Komisaris Polisi, Kristanto Situmeang saat menggelar pres liris di Maupolres Kapuas pada Rabu 4 Agustus 2021 mengatakan, Dugaan pencabulan itu bermula pada Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat terduga pelaku memanggil satu persatu para korban ke ruangan kepala sekolah dengan alasan untuk menyampaikan perbaikan nilai ujian. Korban pun kemudian disuruh masuk secara bergantian ke dalam ruang kepala sekolah. Setelah masuk korban malah diajak nonton film dewasa, namun korban menolak. Tetapi pada saat itu terduga pelaku sempat memegang dada dan kemaluan korban, dan terduga pelaku juga mengancam korban. Jika melaporkan, maka tidak akan diluluskan, dan ijazah korban akan ditahan. Selain menangkap terduga pelaku IGPE, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu unit laptop yang digunakan untuk menonton film porno beserta flash disk dan meteran pita jahit. Atas perbuatan tersebut, terduga pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara, dan paling singkat 5 tahun penjara sesuai undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi modusnya, mereka ini dipanggil ke ruangan kepala sekolah satu persatu. Satu persatu dipanggil dengan modus menyampaikan perbaikan nilai kepada siswa tersebut. Nah, tapi pada saat itu, ya dipegang-pegang payudara dan juga kemaluan. Jadi untuk korban ini ada, sebenarnya ada 6, untuk korban 6, tapi yang sudah kita periksa baru 4, 2 ini masih sakit posisinya. Jadi belum kita periksa, nanti setelah anaknya sehat, kita akan memakai pemeriksaan. Terus untuk pasal yang kami sanggakan, yaitu pasal 82, ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Jadi pasal, sorry, ayat 1 dan ayat 2. Dengan ancaman hukuman, paling lama 15 tahun, paling singkat 5 tahun. Dari Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Irvansyah, melaporkan.